Yang di SMS itu mintanya 500 ribu Tapi kenyataannya Gue nyamperin ke kantor polisi Itu harganya 100 ribu Disini gue gak bermaksud untuk Melecehkan oknum siapapun ya guys Yuk nona yuk Oke Kamera on Saya tadi habis dari Powerway Tades Bandung yang di jalan jawa guys Nah disini Jadi Gue disini mau nerangin sedikit Semoga kameranya gak mati ya guys Nah Kakak saya Dia kan hobinya modif-modif motor ya Dari jok motor Pokoknya seluruh full body di modif lah Cuman gak 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 terlalu bikin Kan dia motor kan NMAX Gak Gak ekstrim banget lah gitu kan Sampai-sampai NMAX itu Udah gak dikenalin gitu kan Gak-gak Masih NMAX biasa gitu kan Cuman modif-modif biasa aja gitu kan Modif standar aja Nah Dia kan modif plat nomor guys Jadi plat nomor nya tuh jadi kotak gitu lah ya Gak kayak gitu tuh Nah gitu gak Ngepanjang aja gitu Jadi udah kotak banget Kayak gitu Nah kakak saya tuh Ditilang pas ada Rajia Rajia patuh jaya kemarin guys Ditilangnya tuh udah 3 harian Dan kesalahannya tuh Dia pakai plat nomor kotak guys Ya emang sih Di Bandung tuh Emang gak boleh banget Pakai Yang namanya Plat nomor Dimodifikasi gitu Itu gak boleh Terus kenal port Diganti racing Juga gak boleh Sensitif banget lah Pokoknya Terus Apalagi Banyak banget lah Pokoknya Kalau di Modif-modif Diganti-ganti gitu Itu gak boleh Di Bandung ya Nah kakak gue itu Diganti plat nomor nya Jadi kotak Nah disitu kakak gue Yaudah lah Ditilang aja lah Daripada Apa Bayar di tempat Gitu kan Kalau bayar di tempat Itu mahal katanya Sampai 200 ribu Anjir Ngeri Kakak saya kan Nawar 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 Ternyata gak bisa Itu 100 ribu Dan yaudah lah Ditilang aja lah Daripada bayar di tempat Gitu kan Dan kakak gue Itu Dapet SMS Guys Kan di kartu penilangan Kan ada nomor Handphone nya Kakak gue kan Nah itu Dia SMS sama Salah satu Oknum dari polisi Dia SMS nya tuh Kayak gini Bapak Tolong kirim Uang 500 ribu Ke ATM BRI Gitu katanya Kata Oknum polisi Yang Nilang katanya ya Gak ada rekamannya Sorry Ini rada-rada Di blur aja ya Kalau ntar Belak-belakan Oknum nya siapa Ntar viral Gue juga gak Aduh Gue juga kasihan Gitu kan Gak enak juga Tapi Dari kejadian ini Kita ambil hikmahnya Guys ya Nah disitu kan Kakak gue Anjir bener-bener Pusing Masa Gara-gara Plat nomor kotak Itu Polisi itu Minta duit 500 ribu Anjir Nah disitu kan Dia bingung Nah Dia minta tolong Ke gue Kata gue Kata gue kan Gini Wah Gue juga gak percaya Gitu kan Masa Diganti plat nomor Jadi kotak Harganya 500 ribu Anjir Gue juga Ganti Kenal pot racing Harganya 100 ribu Satu pasal Ya Kalau dua pasal Misalkan Diganti Kenal pot racing Terus Melanggar Lalu liras Itu kan dua pasal Itu harganya Kira-kira 150 Kemarin ya Ih Tupai 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 men Oke ngapain Tupai itu Nah Gue Hari ini Ke kantor polisi Yang di Bandung Yang di Jalan Jawa Gue mestiin Sendiri guys Kesana Gue ya rada Deg-degan Gitu kan Gue panggilan Atas nama Tantan Permana Anjir Gue langsung masuk Disitu ya Ya Permisi Saya Tantan Permana Cuman itu Kakak saya Yang Yang salah Oh ya Disitu Nggak dikasih Tau Nggak dikasih Tau Nggak dikasih Apa-apa Pokoknya Langsung Disuruh bayar 100 ribu Anjir Gue kaget Disitu Oh 100 ribu Kira-kira 500 ribu Alhamdulillah Hirubilalamin Ternyata Aduh Beda Beda Banyak Dari SMS Dari Oknum Yang SMS Ke kakak Gue Gitu kan Beda banget Yang di SMS Itu mintanya 500 ribu Tapi Kenyataannya Gue nyamperin Ke kantor polisi Itu harganya 100 ribu Disini Gue Nggak Bermaksud Untuk Melecehkan Oknum Siapapun Ya guys Menjatuhkan Oknum Siapapun Enggak Cuman disini Kita ambil Hikmahnya Aja Kita harus Selalu berhati-hati Mau di jalan Mau dimanapun Patuhin Rabu Lalu lintas Jangan sampai Kita kena Rajia Lengkapi Surat-surat Terus patuhin Lalu lintas Lalu lintas Terus kita juga Harus hati-hati Dengan Oknum Oknum Yang gak bertanggung jawab Kayak gini guys Gue juga sebenarnya Aduh Gregetan Gitu kan Ini maksudnya Apa gitu kan Ngirim 500 ribu Padahal kan Cuman kesalahannya Diganti plat nomor Kotak aja Dimodifikasi gitu Ternyata Realitinya Cuman 100 ribu guys Gue ke kantor polisi Dan sekarang Ya gitu Gue masih Gregetan gitu kan Niatnya apa Gitu kan Tapi Yang sudah Ya sudah lah ya Kita gak 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 harus Memperpanjang gitu kan Cuman kita harus Mengambil kemahnya gitu kan Di balik kejadian ini Kita harus berhati-hati guys Jangan Asal ngirim Ke oknum Yang gak jelas gitu kan Bahaya banget Kita harus hati-hati guys Ya Sekarang tuh Lagi ada operasi Patuh jaya ya Sampai 11 September Kalau gak salah ya Kita harus lengkapin Segala rupa ya Dari surat-surat Terus Ya pake helm juga Gitu kan Ya Ya walaupun gak ada operasi itu Kita harus tetap Memakai helm Terus lengkapin surat-surat Patuhin rambu Ralu lintas ya Kita harus patuh Dengan Rambu Ralu lintas Di jalan ya Jangan karena ada polisi Kita takut Kayak gue aja Ya Kita harus patuhin rambu Lalu lintas Gitu kan Dan sekali lagi Kalau ada oknum Yang Nilang kita Diusahain Kita mending Langsung Ditilang aja lah Jangan dinego Di tempat Itu bahaya banget Bahaya banget Ya Mending langsung Ditilang aja Soalnya Kalau Dibayar Di tempat Ntar Takutnya malah Lebih mahal Ya Kayak kejadian Gus Ali Gitu kan Mending ditilang aja Gitu kan Ntar kalau Dibayar di tempat Ntar Kalau di tempat lain Dia kan Muturing ke Garut Gitu kan Kalau ada raja Lagi kan Bahaya Jadi ntar Bayar kedua kali Jadi kalau yang Udah ditilang Itu gak mungkin Ditilang kedua kali Gue saranin Gue omongin Gak mungkin Ketilang dua kali Kalau udah Ketilang Pertama kali Pokoknya itu ada Surat tilangnya Kasihin aja Ke yang nilang Kedua kali Ini udah ditilang Tadi disana Gitu kan Pokoknya kita harus Sumat Kalau emang ditilang Yaudah ditilang Kita kejaksaan aja Jangan bayar di tempat Takutnya akan Kemahalan juga Boleh gak Oh boleh Siap Ntar gak boleh Haha Yuk Kronit banget Untung ada Emang parkir Hatur Nuhan Emang parkir Ini Satu lagi Gue gak Berniat Menjatuhkan Pihak Manapun Cuman kita harus Ambil Contoh Dan hikmahnya Dari kejadian ini Ya guys Kita harus Think smart Gitu kan Jangan main Emosi juga Kalau lagi Ditilang polisi Gue saranin Jangan emosi Ntar malah Bikin polisi itu Gimana ya Anjir Gitu kan Kita kerjain aja Itu orang Gitu kan Kita Bikin Puyang aja Itu orang Yang marah-marah Gitu kan Ntar malah jadi Gitu kan Yaudah ya Sabar aja Gitu kan Oke Lihatnya ini Video Cuman Kita ambil Hikmahnya aja Ada ambulan Wuh Pot wall men Kita ambil Hikmahnya aja Ya guys Gak ada Pihak Manapun Yang gue Jatuhin Gak Gak Cuman kita Ambil Hikmahnya aja Jadi Kalau ditilang Mending ditilang aja Kita kejaksaan aja Kita ambil Murah kok Murah Jadi misalkan Ganti plat Ganti kenal pot racing Itu satu pasal Harganya Seratus ribu Terus Salah belok Seratus ribu Terus Muter balik Gak boleh Disitu Itu seratus ribu Pokoknya Emang segala Seratus ribu Kalau yang satu pasal Kalau misalkan Dua pasal Kita Misalkan Pakai kenal pot racing Terus salah belok Itu dua pasal Kan Jadi Seratus ribu Kira-kira ya Gak nyampe Lima ratus ribu Anjir Hah Oke mungkin Segitu aja ya Video dari gue Ini kayaknya Baterai Kamera gue Mau mati Untung gak mati Penjelasan Sedikit aja Tentang Ya Pelanggaran-pelanggaran Di jalan raya Gitu kan Yuk 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 Oke Mungkin segitu aja Video dari gue Terima kasih Yang sudah menonton Video gue Dari awal Sampai akhir Thank you See you next Bye Peace Bye Bye Wuh